Peristiwa padamnya listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 yang membuat sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Lumpuh harus segera diinvestigasi. Kita perlu memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Saya Budi Siyarso dan inilah opini Tempo. Listrik telah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian masyarakat kita tidak hanya untuk kebutuhan ekonomi seperti usaha kecil dan menengah, pabrik-pabrik besar, kendaraan, transportasi umum, transportasi publik, tapi juga pada kehidupan pribadi masyarakat. PLN memperkirakan pemadaman ini membuat kerugian material sekitar 1 triliun rupiah, tapi kerugian yang sebenarnya pasti lebih dari itu. Karena itu, investigasi menyeluruh terhadap penyebab padamnya listrik itu mesti harus dilakukan secara transparan. PLN mengklaim bahwa sebetulnya secara sistem otomatis sebetulnya bisa mengisolasi dampak dari setiap pemadaman yang terjadi. PLN yang telah membentuk tim investigasi internal barangkali bisa memulai investigasi dari mengapa sistem otomatis itu tidak berjalan seperti yang direcanakan. Lebih dari urusan teknis, publik juga perlu mengetahui apakah pemadaman listrik secara luas dalam waktu yang lama, 6 jam lebih itu hanya sekedar teknis atau berhubungan dengan mismanagement yang terjadi di perusahaan pelat merah beraset hampir 1.500 triliun itu. Kita mungkin bisa melihat atau membaca tulisan dari mantan Direktur Utama PLN, Bapak Dahan Iskan, yang mengatakan bahwa ada sejumlah pos pada biaya perawatan yang dikurangi. Meskipun kalau kita baca di laporan keuangan yang telah diaudit milik perusahaan itu sebetulnya dari segi jumlah anggaran pada tahun lalu untuk biaya perawatan sebetulnya cukup meningkat meskipun tidak signifikan. Investigasi yang lebih luas yang dilakukan oleh tim independen di luar PLN mestinya bisa meneliti apakah turunnya proporsi biaya perawatan pada tahun lalu itu berhubungan dengan kualitas pelayanan di PLN. Dan apakah ini secara langsung juga berhubungan dengan padamnya listrik pada tanggal 4 Agustus 2019. Investigasi semacam itu bisa kita manfaatkan hasilnya untuk memperbaiki pelayanan PLN di masa ke depan. Tidak untuk mencari kesalahan secara kriminal, kalau memang tidak ada, tapi lebih untuk bagaimana peristiwa pemadaman yang merugikan jutaan orang dan merugikan secara finansial setidaknya 1 triliun itu tidak diulang di masa ke depan. Pemerintah menurut Tempo juga perlu segera mengisi posisi Direktur Utama PLN yang selama 3 bulan ini kosong setelah Syufian Bashir ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan kemudian ditahan untuk kemudian diadili. Pemerintah tidak segera menunjuk pengganti yang definitif dan justru menunjuk pelaksana tugas-pelaksana tugas yang berganti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apakah kekosongan pemimpin pada PLN ini membuat keputusan-keputusan tertunda? Apakah ini berhubungan dengan pemadaman listrik pada tanggal 4 Agustus 2019? Tentu saja publik perlu mengetahui. Publik pula lah yang harus menjadikan dasar bahwa apapun hasil investigasi nanti merekalah yang beratau, merekalah yang harus dicegah kerugian yang lebih besar lagi dan saya kira investigasi yang menyeruruh, transparan dan hasilnya yang disampaikan kepada masyarakat adalah salah satu kuncinya. Selain tentu saja segera mengisi pos direktur utama perusahaan yang menjadi manajer atau menjadi pengelola dari energi kelistrikan kita. Demikian opini Tempo. Jangan lupa untuk subscribe di Youtube kanal Tempo.co dan nantikan opini Tempo pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.